Jadwal Reka pada Zee, Zee Valenti, Jadwal Reka, Goal! Hanya 4 menit Bajul Ijo tambah 2 gol, Alang Jawa dibungkam 4-2. Unggul 1-0 di babak pertama, Persebaya menambah 2 gol tambahan di babak kedua. Bahkan 2 gol tambahan ini dijeptakan pemain Persebaya hanya dalam tempo 4 menit. Pertandingan Persebaya versus PSS berlasu di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Senin 13 Februari 2023. Di menit ke-8, Rifki Suryawan berusaha untuk melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Usahanya masih melebar dari jalan yang dikawal Hernando Ari. Persebaya mengancam di menit ke-13 lewat tendangan bebas Zee Valenti. Bola tendangan Zee masih mampu dihalau oleh pemain telakang PSS Leman. Skem apik diperagakan oleh Persebaya di menit ke-15. Skor masih nol-dol hingga menit ke-30. Pertandingan kemudian dilanjutkan kembali setelah 8 menit terhenti. Di menit ke-32, Supriyadi melakukan tusukan di sisi kiri lapangan. Squad PSS Leman mencoba untuk mengejar ketertinggalan saat babak kedua dimulai. Namun Memento menyamarkan skor hilang begitu saja saat memasuki menit 56. Goal Michael Rumer membuat PSS Leman kacau balau. Awal terciptanya goal kedua Persebaya melalui umpan terobosan Soya Momoto. Umpan tersebut diterima Michael Rumer yang sudah berada di depan kotak penalti. Terlepas dari jebakan offside, Michael Rumer melepaskan tendangan pelan mendatar yang berubah goal. Empat menit kemudian, pada menit ke-60, giliran Ziv Volante yang kembali mencetak goal. Lagi-lagi, goal Ziv Volante tercipta melalui umpan terobosan Soya Momoto. Di laga, Ziv Volante sudah mencetak dua goal. Di babak pertama, Persebaya unggul 1-0 atas temunya PSS Leman. Goal Persebaya dicetak mantan legion asing PSS Leman, Ziv Volante. Untuk goal penutup diperoleh Januar Eka Ramadhani di menit 90. PSS Leman dan Persebaya seramaya masih mencari tempo pada menit awal di Stadion Gelora Joko Samudra Gresik. Upaya pertama Persebaya didapatkan lewat sebuah umpan tendangan bebas dari Ziv Volante. Bola dari Ziv Volante itu berusaha menjangkau Sofriyadi di sisi kanan, tetapi keeper Eka Rizki masih lebih sigar. Sebuah serangan balik diinisiasi oleh PSS Leman. Tetapi usaha serangan balik itu masih belum bisa meremukan celah di lini belakang Persebaya. Skor Masimpa 2 Persebaya unggul atas PSS Leman, kini Persebaya naik peringkat ke 6 Liga 1 2022-2023. Gengsi 2 pemain termahal di Laga Persebaya serabaya versus PSS Leman. Ternyata bukan Ziv Volante Adu. Laga lanjutan pekan ke-24 Liga 1 2022-2023 akan menyajikan Persebaya serabaya versus PSS Leman. Pertandingan Persebaya serabaya versus PSS Leman digelar di Stadion Joko Sambutro Gresik pada hari Senin 13 Februari 2023. Adu Gengsi 2 pemain termahal di masing-masing tim juga tersaji di Persebaya serabaya versus PSS Leman. Persebaya serabaya memiliki pemain termahal namun bukanlah pemain asing. Pemain paling mahal di tim Persebaya serabaya yaitu back berlabel timnas Indonesia, Rizki Ridho. Dilansir dari transfermerka.com pada Sabtu 11 Februari 2023, harga pasar pemain Persebaya serabaya dan PSS Leman dapat diketahui. Harga pasar Rizki Ridho di Persebaya serabaya sebesar Rp 4,78 miliar. Tak disangka harga pasar Rizki Ridho melebihi 4 pemain asing Persebaya serabaya yakni Zev Vellante, Leo Lelis, Soe Mamoto, dan Paul Victor. Gelandang jenius Persebaya serabaya Zev Vellante memiliki pasar hingga Rp 4,3 miliar. Sedangkan di kubu PSS Leman, pemain paling mahal tentu gelandang asal Palestina yaitu Jonathan Gantilana. Jonathan didatangkan PSS Leman di awal musim Liga 1 2022-2023 dengan harga pasar Rp 5,6 miliar. Pemain termahal yang kedua di tim PSS Leman adalah gelandang pertahan asal Lebanon bernama Jihad Ayub. Jihad Ayub memiliki harga pasar sebesar Rp 4,3 miliar PSS Leman. Jika dibandingkan Rizki Ridho merupakan pemain mahal yang paling berkontribusi di Persebaya serabaya. Dibandingkan dengan Jonathan Gantilana yang belum menemukan performa terbaiknya di PSS Leman. Musim ini Jonathan lebih banyak berkontribusi ketika berseragam PSIS Semarang. Menarik dinantikan adu gengsi dua pemain mahal di laga Persebaya versus PSS Leman nanti. PSS Leman dimastikan tampil pincah menghadapi Persebaya serabaya. Dua pemain andalan PSS Leman yakni keeper Muhammad Rituan dan back tengah Irfan Nanda harus absen melawan Persebaya serabaya. Muhammad Rituan mengalami cedera otot paha di pertanian PSS Leman sebelumnya yaitu melawan Persekediri. Fisioterapi PSS Leman Alfian Pradana membeberkan kondisi terkini Muhammad Rituan. Untuk kondisi Muhammad Rituan ada masalah pada bagian paha dalam otot adduktor atau groin strain kemungkinan ada robekan pada paha belakang. Ujar Alfian Pradana Sebagai pengganti Muhammad Rituan, PSS Leman masih memiliki beberapa keeper andalan yaitu Ega Rizky dan Triham Dhani. Sedangkan pemain yang menggantikan Irfan Nanda, PSS Leman memiliki Deddy Gusmawan, Purwaka Yudi, Nurdian Syah, dan Marco Sandi. Gelendang Persebaya tak masalah dijadikan striker pengganti Paulo Viktar. Persebaya-Serabaya telah memutuskan sosok pengganti striker Paulo Viktar yang mengalami cedera hamstring. Jejaran pelatih berencana memasang Michael Romer di posisi ujung tombak ke lini depan. Hal ini tentu jadi pertanyaan mengingat Romer berposisi asli sebagai gelendang. Squad Persebaya juga masih memiliki Januar Eka Ramadhan atau Ahmad Nufiandani yang juga masih bisa dimainkan sebagai ujung tombak serangan. Keputusan ini satu diantaranya dilandaskan oleh kondisi stok gelendang Persebaya yang melimpah musim ini. Padahal secara strategi pelatih Haji Santoso lebih kerap memasang tiga pemain tengah. Romer sebenarnya bukanlah pelapis yang sepadan bagi Viktar. Dia kerap salah posisi ketika mendapatkan umpan. Posturnya yang tidak terlalu tinggi juga tak diimbangi dengan kecepatan. Namun sejak memasuki putaran kedua, Romer kerap menjadikan pilihan mengisi posisi striker. Sudah tiga kali dia diturunkan sebagai tukang gedor pertahanan lawan. Terkadang dia juga harus bergantian dengan Paulo Viktar. Sebagai pemain profesional, saya harus bisa ditempatkan dimanapun pelatih inginkan. Harus bisa beradaptasi. Ujar pemilik nomor punggung 30 itu. Romer pertama kali dicoba sebagai striker saat Persebaya menang 5-0 melawan Persi Tatang Rang di pekan ke-19 BRI Liga 1 2022-2023. Tak ada kontribusi gol atau asis meski tampil sejak menit pertama. Dia lantas ditarik keluar pada awal babak kedua dan diganti dengan Paulo Viktar. Hasilnya, Viktar tampil apik dalam laga debutnya di Liga 1 dengan mencetak masing-masing satu gol dan satu asis. Yang terjadi selanjutnya adalah Paulo Viktar selalu tampil sebagai strifter. Sayangnya, dia tidak bisa tampil penuh di laga terakhir kontra Borneo Apsi 3 Februari 2023 karena mengalami cedera dan ditarik keluar pada menit ke-37. Romer lantas masuk sebagai pengganti untuk mengisi posisi itu. Rupanya, dia berhasil menyembang satu asis melawan Borneo. Persebaya pada akhirnya juga menang 3-2 dalam laga pekan ke-22 itu. Bermain di posisi baru, sempat membuatnya canggung. Beruntung, dorongan dari rekan setim serta pelatih membuat kepercayaan diri Romer bertambah. Baginya, di mana saja ditempatkan tidak menjadi masalah. Yang terpenting bisa berkontribusi untuk kemenangan tim. Romer juga enggan menargetkan gol maupun asis. Dia hanya berusaha melakukannya terbaik di dalam latihan maupun pertandingan. Yang terpenting, tim menang. Soal cetak gol itu berkah dari Tuhan. Ujarnya. Terima kasih telah menonton!